Seleput darah ini sering menjadi stigma di masyarakat bahwa oh ini seleput darah seharusnya dia menjadi segel dalam tanda kutip untuk seorang wanita. Jadi kalau misalnya dilakukan hubungan seksual dengan penetrasi, apabila ada sesuatu yang masuk, nah itu dapat menyenggol seleput darah dan bisa berdarah. Tentu hal tersebut secara medis akan berbeda nih point of view-nya. Karena seleput darah ini bentuknya beragam dan konsistensinya atau elastisitasnya itu juga beragam, nah itu bisa saja menyebabkan perdarahan atau tidak berdarah pada saat berhubungan seksual. Pada intinya, robek atau tidaknya seleput darah itu tidak mencerminkan status keperawanan seseorang ya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dan keadaan yang sehat ya. Nah kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu apakah benar selaput darah robek itu adalah tanda tidak keperawan? Nah, pengen tau seperti apa? Ikutin terus ya, karena seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe yang tulisan subscribe di bawah sini, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi, selaput darah itu adalah suatu selaput yang memang ada nih pada saat seorang lahir. Jadi, selaput darah itu banyak jenisnya atau banyak ragamnya ya. Jadi, ada yang selaput darah itu dia bentuknya jaring-jaring, ada yang seperti obang doang yang tengahnya, ada juga yang hampir tutup semuanya. Beda, beragam-ragam setiap orang. Jadi, nggak ada yang itu namanya harus ragam. Selaput darahnya seperti ini bentuknya, itu nggak ada. Nah, seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, nah selaput darah ini konsistensinya itu juga berubah ya. Jadi, lebih elastis juga ya, karena ada pengaruh hormon dan lain sebagainya. Selaput darah ini sering menjadi stigma di masyarakat bahwa, oh ini selaput darah seharusnya dia menjadi segel dalam tanda kutip untuk seorang wanita. Jadi, kalau misalnya dilakukan hubungan seksual dengan penetrasi, apabila ada sesuatu yang masuk, nah itu dapat menyenggol selaput darah dan bisa berdarah. Nah, itulah yang dianggap oleh masyarakat, yaitu stigma bahwa selaput darah itu harusnya dia berdarah pada saat berhubungan yang pertama kali. Tentu hal tersebut secara medis akan berbeda nih, point of view-nya. Karena selaput darah ini yang tadi, karena bentuknya beragam dan konsistensinya atau elastisitasnya itu juga beragam, nah itu bisa saja menyebabkan perdarahan atau tidak berdarah pada saat berhubungan seksual. Nah, itu akan berbeda-beda. Jadi, tidak semerta-merta pada saat seorang wanita melakukan hubungan seksual penetrasi pertama kali itu harus berdarah ya. Bisa saja tidak berdarah, karena kalau misalnya bentuknya dia ternyata hanya di pinggir saja selaputnya dan elastis, tentu pada saat ada penetrasi benda, itu dia tidak harus berdarah. Dan sebaliknya, apabila bentuknya dia memang lebih kaku, nah itu bisa berdarah pada saat dilakukan penetrasi. Tentu yang menyebabkan perdarahan itu bukan hanya penetrasi akibat hubungan seksual, jadi penyebabnya sebetulnya banyak. Ya, apabila misalnya seorang berkuda, atau misalnya bersepeda, atau misalnya pada saat seorang mengikuti kelas-kelas gimnastik ataupun balet, ya itu juga bisa menyebabkan atau menjadi faktor resiko untuk terjadinya robekan pada selaput darah seseorang. Kalau dihubungkan dengan tindakan kedokteran, misalnya pap smear dan USG transvaginal, itu memang secara medis tidak disarankan ya. Jadi bukan berarti dokternya itu jadi kolot atau uneducated ya, untuk menanyakan apabila seseorang itu apakah sudah pernah berhubungan atau belum. Karena itu juga menjadi anamnesa atau memang pertanyaan-pertanyaannya yang memang harus seseorang dokter tanyakan kepada pasiennya. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, seliwat seksual seseorang seperti apa. Karena bukan seorang dokter itu kepo untuk mencari tahu, oh dia sudah pernah berhubungan dengan siapa saja atau berapa orang, itu bukan seperti itu. Tapi, setiap tindakan medis itu pasti akan ada resikonya juga. Salah satunya, tindakan pap smear atau transvaginal yang dilakukan ada seorang yang selaput darahnya belum pernah mengalami robekan, atau belum pernah dipenetrasi oleh benda apapun, atau belum pernah robek sebelumnya, nah itu tentu akan bisa menimbulkan resiko, yaitu resiko adanya robekan pada selaput darah seseorang. Tentu nggak mau dong seseorang pas ke dokter terus jadi ada luka, misalnya ada terjadi goresan di tangan lah contohnya. Pasti kan nggak mau, karena itu menyebabkan luka pada seseorang. Nah ini halnya sama, kalau misalnya kita lakukan pap smear atau transvaginal terus menyebabkan luka, itu merupakan tindakan yang mediko legal, jadi misalnya itu jadi rawan tuntutan di kemudian hari. Jadi kita harus memastikan dulu nih, apakah seseorang statusnya seperti apa. Sehingga prosedur yang dilakukan itu cocok dan aman untuk orang tersebut. Ada faktor resiko lainnya, misalnya memakai tampon, atau misalnya juga mams melakukan masturbasi. Itu hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan robekan juga pada selaput darah. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, yaitu namanya himenoplasty. Jadi itu di mana tindakan tersebut dilakukan lagi untuk merepair selaput darah. Tindakan himenoplasty itu akan dilakukan oleh dokter ya, yang memang berkompetensi melakukan tindakan tersebut. Pada intinya, robek atau tidaknya selaput darah itu tidak mencerminkan status keperawanan seseorang ya. Jadi untuk mengetahui status keperawanan seseorang, ya tinggal ditanya aja. Semoga stigma negatif di masyarakat ini bisa lebih teredukasi dan bisa dihilangkan dari kancah permasyarakatan. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan juga untuk yang belum subscribe, ayo ciptaan buruan subscribe. Dan juga klik tombol like, komen, dan share video ini ke semua social media kamu. Supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and say healthy. Sub indo by broth3rmax